Halo semua, balik lagi di channel gue Di video kali ini adalah eksklusif konten Jadi seperti biasa, eksklusif konten gue akan mereview Barang atau gear apapun yang sudah laku di Bangbong Musik Bekasi Alright, kali ini ada Valeton GP100 Jadi yang beli minta diupdate-in firmware terbaru dan direview juga Sound apa aja sih yang biasa gue pake di Valeton GP100 ini Alright, ini kita unboxing langsung aja kita unboxing ya Oke, jadi biasanya sebelum lo beli Valeton GP100 atau 200 Biasanya gue selalu update-in firmware terbaru ya Oke, sekaligus memastikan bahwa produk yang lo beli disini aman dan siap pake gitu Jadi kita sebisa mungkin dicek-recek kembali Check and recheck kembali biar aman, lancar, jaya Alright, jadi asiknya Valeton GP100 atau 200 ini adalah Dia bisa langsung jadi soundcard men Jadi saat kita hubungin ke PC Dia secara otomatis jadi soundcard Alright, kita update-in dulu ya Alright, kita update-in dulu ya firmware terbaru Kenapa harus diupdate firmware-nya men Karena efek-efek digital zaman sekarang itu kayak handphone Anggap aja ya Jadi dia akan selalu update firmware-nya gitu Jadi kalau kita update yang terbaru Kadang ada beberapa sound terbaru yang ada di dalam pedal ini Oke, kita update-in dulu langsung aja kita update disini Oke, yuk kita update Cus, siap Sedang diupdate, keliatan gak ya Ini nih, lagi diupdate nih Tuh, bel Jadi kita pastiin semuanya aman Alright Sambil nungguin update Kita ambil gitar ya Ini gitar yang gue pake adalah FGN Fujigen Made in Jepang Jadi gitar ini juga ready stock di Bangbong Musik Bekasi Lo juga bisa sikat di gitar ini sekalian nanti Anjay Oke Dan pedal Valeton GP100 ini ready stock di Bangbong Musik Bekasi Harganya cuma 2.500.000 Itu brand new ya Atau baru ya Jadi sekarang kita jual brand new juga atau baru Dan tetap jual produk-produk yang bekas berkualitas Tapi Valeton ini baru Dan keuntungannya lo beli baru gitu Jadi ada garansi 1 tahun Ini nih pentingnya nih Garansi juga lumayan penting ternyata ya Soalnya kadang saat lo beli pedal baru gitu Kebanyakan kita sayang-sayang nih Takut-takut rusak kalau kita otak atik atau kita apa-apain Takut rusak Tapi kalau ada garansi 1 tahun jadi bebas Lo injek-injek aja sesuka hati Lo acak-acak aja rusak Bisa diklaim Yoi ya gak Nah udah Udah di update firmware terbarunya Dan kita bisa buka langsung di DAW kita DAW apapun Kalau gue pake logic Karena gue pake macbook Jadi gue pake logic nih Tapi lo bisa buka di DAW apapun itu Sesuka hati lo Bebas Semuanya sama aja Alright Coba Ya Di mana nih Oke Jadi pas udah lo masukin ke DAW Jangan lupa Preferencesnya Lo aktifin Ke GP100 Inputnya GP100 Outputnya Gue pake Soundcard Langsung masuk Oke Kita langsung record aja Dari sini Biar soundnya lebih Kedengeran Ini preset nomor satunya Itu It's GP100 Ini gue suka juga Karena Preset ini menurut gue Sound Distorsi Atau drive yang Gokil ini men Preset bawaannya aja Udah Nampol Jadi Preset nomor satu ini Atau P01 Ini sering gue pake Untuk Gue main lead-lead Yang sangar-sangar Men Kokil Kokil Dan Terus Yang sering gue pake Itu Sama Yang namanya Foxy Blues Itu ada di P19 Ini tuning Ada di sini Black-blackin aja ya Foxy Blues Di P19 Ini Favorit gue banget Ya kayak Crunch-crunch gitu Gokil 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 Terima kasih telah menonton 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 Nah jadi biasanya itu karena GP100D cuma ada 2 tombol Jadinya untuk bisa dari drive yang gue suka Terus clean kotor yang gue suka Dan distorsi yang gue suka Biasa si P10 ini gue pindahin bro Gue pindahin ke Sini Langsung aja kita pindahin ya Ke P21 Nah jadi kita bisa langsung pindahin Jadi gue langsung ini Karena gue pake aplikasi di komputer Sekarang gue di pedal ini Jadi ini P19 yang Clans yang gue suka itu Kita tinggal pencet P20 itu clean-clean kotor yang gue suka juga Kalau gue pake clean Biasa gue cuman kecilin volume doang Jadi kalau kita mau clean banget Masih kena Nah kalau yang mau sanggar Udah gue pindahin ya tadi It's GP100 atau P01 nya Ke P21 Jadi gue pake GP100 Seperti itu Gue cuman pake 3 sound itu Gue selalu nempatin si P20 itu ada di Preset nomor 1 Gue dulu nih Saat gue mau crunch Gue tinggal Pencet yang Kiri nih Kiri sini Atau saat dari Min gue ini mau ke yang sanggar Gue tinggal ke kanan gue Jadi simple banget Preset yang gue pake Cuman bawaannya doang Cuma gue pindahin aja Dari P01 Ke P21 Supaya gue bisa langsung Tau nih letaknya nih Saat gue dari clean Mau ke drive nya Langsung ke kanan Dari Clean gue mau ke Crunch-crunch gitu Gue ke kiri Udah sesimpel itu doang Oke Thank you sekali lagi Yang udah order GP100 disini Dipastiin aman Siapa Kai Semua berfungsi dengan baik Dan Nantikan video-video selanjutnya Thank you bro Thank you